Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada servisan printer Canon IP2770 permasalahannya pertama yang kelihatan selang tintanya turun parah ini kecepet kecepet keseng tintanya turun parah coba kita lihat kita tes print ya tintanya yang tidak keluar apa kita anuger cek ya anuger cek lewat aplikasi fitur driver yang terintal di komputer di maintenance tidak keluar sama sekali tidak ada yang keluar kita cek tapi ini ya cabut aja kabel listriknya kita lihat coba kita tisu tisu tidak keluar berarti ada harapan bisa melahan kalau nggak keluar ya di tisu nggak keluar kemungkinan tintanya di dalam habis atau karena tintanya turun ini tapi kalau di tisu keluar buat nge print nggak keluar itu rusak berarti cartridgenya rusak oke caranya ikan ini akan saya sedot manual pakai alat penyedot ya kita sedot manual pakai alat penyedot seperti ini video cara membuatnya video tutorialnya sudah ada silahkan dicari kalau bingung cara mencari video tutorialnya baca di kolom deskripsi kita sedot buntu apa nggak ya semoga tidak buntu cuma turun aja bisa naik ya yang hitam bisa naik nah kenapa saya hadapkan ke atas mulutnya seperti ini supaya tentanya penuh di cartridge kalau ada bawah nanti apa namanya tentanya yang di setot sama yang masuk imbang akhirnya di cartridge kosong nah keluar ya semoga cuma apa namanya tidak rapet aja nanti kalau printernya normal kita rapetin sekalian misalnya ya nah naik ya naikkan untuk atas tiap pull isinya nah keluar ya sekarang kita coba kita coba buat nge print apakah ee tintanya bisa keluar nanti sekalian kita rapetin infusannya kemungkinan karena turun tintanya itu nggak angin kemungkinan nginfusnya kurang rapat oke kita coba kita coba nozzle Jangan lupa subscribe channel ini kita tunggu malah proses kalibrasi head clean lihat hasilnya hasilnya masih bagus ternyata oke kita rabatin supaya tidak turun lagi kita rabatin ini kita tata jangan seperti ini karena ini kepencet casing kepencet ini ini selang ini kepencet lalu penataan seperti ini kita taruh ke bawah sini terus ini ini saya keperas biar tidak mencet seperti ini dirabatin jadinya seperti ini seperti ini jadi tidak kepencet ini oke kita rapatin infuselnya ambil kartrignya kita rapatin ini kita rapatin pakai LTEKO LTEKO selamat mencet ini lama-lama kan pingget ini nah kalau pingget akhirnya tidak rapat ini ya kita rapatin pakai LTEKO cukit aja LTEKO 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 seperti ini terus ini terus ini juga semuanya selamat mencet tunggu tunggu kering dulu tunggu kering dulu sekalian mau dipasang juga bisa hati-hati oke kita cek ini lubangnya ini ada selaputnya seperti ini harus di koperasi nih nah ini yang infus kurang teliti nih bikin tinta enggak lancar nah ini api tadi yang warna merah ada bekas selaput pabrik pencetak kita pasang lagi kita pasang lagi biru merah kuning nah nah si yang merah lurus seperti ini hitam, dipasang seperti ini dikasih LTEKO lagi hati-hati, LED ya hasilnya saya gancur biar tidak LED ini kita kasih LTEKO sedikit saja sudah kita tunggu sampai ring baru nanti kita lanjut videonya sudah kering kita pasang sebelum dipasang ke printer dibersihkan dulu pelan-pelan ini setelah itu dipasang ini 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 kanan kirinya sudah pas belum ini ini kurang panjang ini saya ubah juga tidak seperti ini ini sudah saya tata ulang kalau printer teman-teman penataannya amburadul tidak rapi bisa nyontoh penataan infus saya video tutorial khusus penataan infus cara saya sudah saya buatkan silahkan dicari kalau bingung cara mencarinya baca kolom deskripsi ada cara mencari video saya dengan cepat kita nyalakan printernya kita tes infus kita sudah rapat atau belum ini pengganti tutup ya kita nyalakan kita tes dengan bed cleaning ya lewat driver fitur driver bawaannya printer di maintenance di bed cleaning kalau tintanya naiknya maunya cepat ya berarti infusnya sudah rapat ini kan biasanya butuh sekitar 4x 3x 4x head cleaning ya saya head cleaning sebanyak 4x setelah proses head cleaning ini bisa naik semua berarti infusnya sudah tidak rangin lagi sudah rapat ya kita lanjutkan nanti setelah sudah naik semua biasanya 4x 5x atau 3x head clean sudah sampai atas sudah naik tempat kali head cleaning tadi ya kita nyalakan jadi seperti itu ya cara menangani tinta di selang infus yang gampang turun bisa karena infusnya kurang rapat bisa karena ini bocor selangnya bisa karena colokan yang ada di bawah tabung printer ini masih ada selaput pabriknya atau yang dikeni tadi ya itu beberapa penyebabnya atau bisa juga gejepit ini tadi ya selangnya gejepit casing ini kita print kita print kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa ngikuti video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati